Ikatan emosional diantara orang tua dan anak sangat penting untuk tumbuh kembang anak, khususnya bagi seorang ibu. Ikatan emosional antara ibu dan anak sebenarnya sudah terjalin sejak anak masih di dalam rahim sang ibu. Namun terkadang karena banyaknya kesibukan di era modern ini membuat sang ibu tidak memiliki banyak waktu untuk berduaan dan mengawasi perkembangan si kecil selama 24 jam. Salah satu hal terbaik yang bisa dilakukan adalah memanfaatkan waktu kebersamaan dengan sang buah hati dengan sebaik-baiknya. Selain menunjukkan perhatian dan rasa kasih sayang dengan belayan serta pelukan, para ibu juga bisa menghabiskan quality time bersama anak dengan mengajaknya bermain bersama. Tak hanya sekedar bermain biasa, para ibu berikut ini melakukan cara yang tak biasa bahkan terbilang ekstrim untuk menghabiskan quality time dengan anaknya. Berikut 7 aksi bermain ekstrim ibu dan anak versi yang dispa. Banyak ibu yang ragu mengajak si kecil pergi terlalu jauh. Namun tidak bagi seorang ibu dari Inggris bernama Karen Edwards. Bersama pasangannya, Sean Beis, ibu yang satu ini menghabiskan jatah cuti melahirkan selama 52 minggu dengan mengajak sang buah hati Esme keliling dunia sejak ia masih berusia 10 minggu. Perjalanan traveling Karen dan Esme berawal pada bulan November 2014 lalu. Dari keliling Eropa, Afrika hingga Asia. Bahkan mereka juga sempat singgah di Indonesia loh. Lucunya Esme seakan menikmati perjalanan traveling bersama sang ibu bunda. Dalam foto yang diposting Karen di laman Instagram at Travel Mad Mom, si kecil Esme tampak bahagia dan banyak tersenyum. Esme pun juga berperilaku baik dan tidak menyusahkan. Dan apa yang dilakukan Karen pada sang buah hatinya ini menunjukkan bahwa menikah dan punya anak tidak menghalangi seseorang untuk traveling. Sekaligus membuktikan bahwa daya tahan tubuh si kecil sedang cukup kuat untuk diajak traveling. Selain mendapat kesempatan lebih bersama keluarga, si kecil lucu ini juga bisa belajar melihat berbagai sisi dunia yang menarik. Panjar tebing adalah olahraga yang memacu adrenalin dan membutuhkan keahlian khusus. Tak semua orang berani melakukan olahraga ekstrim ini. Namun aksi menantang ini mampu dilakukan oleh si kecil lucu yang baru berusia 19 bulan bernama Ellie Farmer. Dengan dukungan sang ibunda Rachel Farmer, putri kecil cantik ini bahkan sudah mulai memanjat dinding sejak usia 8 bulan. Sang ayah memang membuatkan panjat dinding bagi sang buah hati di dalam kamarnya. Dan kini meski masih memakai popok, namun dia sudah mampu memanjat tebing setinggi 2 meter di tempat latihan gym ataupun di alam bebas tanpa menggunakan sabuk keselamatan. Ellie ternyata sudah diajak panjat tebing oleh ibunya sejak masih dalam kandungan. Bahkan setelah lahir saat pertama kali bisa membuka mata, Ellie sedang berada di tempat latihan panjat tebing. Hal inilah yang membuat orang sejak lama sudah mengira jika si kecil yang dijuluki rock prodigy atau batu ajaib ini akan tumbuh menjadi pemanjat dinding yang mahir. Ellie pun kini tumbuh sebagai anak yang memiliki rasa percaya diri serta ketahanan fisik yang kuat. Berikutnya ada ibu dan anak yang menjadi perbincangan netizen karena keduanya kompak melakukan berbagai gerakan akrobatik. Ibu asal New York bernama lengkap Gaisha Akhmetova Arterton ini menarik perhatian setelah foto dan video dengan putrinya yang sedang beratraksi beredar di media sosial. Sang ibu memang merupakan salah satu anggota tim sirkus paling terkenal di dunia yang di Cirque du Soleil. Namun sang anak yang bernama Kamali adalah bocah cantik yang masih berusia 3 tahun. Karena sering gajak ibunya berlatih, membuat Kamali berani mencoba meniru berbagai gerakan akrobatik sang ibu yang dianggap sulit dan belum tentu bisa dilakukan oleh anak seusianya. Kemistri dan kekompakan antara ibu dan anak ini pun mendapat banyak acungan jempol dari para netizen. Namun tak hanya itu, di usianya yang baru menginjak 3 tahun, Kamali sudah berlatih kelenturan yang tak hanya menyehatkan tubuh tapi bisa mempengaruhi kecerdasan emosionalnya. Pada umumnya, orang tua menjaga ketat anak, khususnya mereka yang masih kecil ketika berada di daerah kolam renang. Namun tidak dengan ibu bernama Carrie Morrison asal Amerika Serikat. Ibu satu anak ini justru sempat mengemparkan dunia maya dengan mengupload video anaknya yang tenggelam di kolam renang. Video berdurasi 1 menit itu mempertontonkan putrinya yang baru menginjak usia 6 bulan duduk di pinggiran kolam renang bersama ibunya. Josie, putri kecil itu, lalu mengejar sandalnya yang mengembang di air. Saking semangat mengejar sandalnya, Josie sampai tercebur ke dalam kolam renang. Sang ibu bukanlah langsung menolong anak yang tercebur, namun malah memuji Josie dengan telap kali berkata, good girl. Josie yang tercebur langsung merubah posisinya menjadi kelentang sehingga ia berhasil mengambang. Aksi yang dilakukan Carrie ini mendapat kritikan pedas dari orang-orang, namun Carrie malah mengerutkan daih. Menurutnya, membiarkan anak yang mengambang di atas air bukanlah sesuatu yang salah. Berlaku Carrie membiarkan anak perempuannya mengambang di kolam renang bukanlah tanpa sebab. Pada tahun 2013 silam, Carrie kehilangan putranya berumur 2,5 tahun bernama Jake yang tenggelam di dalam kolam renang. Baka dari itu, dia ingin membekali Josie dengan pengetahuan bagaimana harus bertahan saat dia tercebur ke dalam air. Teknik bernang yang membiarkan anak mengambang di air disebut Infant Swimming Resources atau ISR. ISR mengajarkan anak-anak bahkan dimulai sejak mereka berumur 6 bulan untuk melakukan penyelamatan diri saat tercebur ke dalam air. Dalam video yang diunggah Carrie, Josie terlihat menggerakkan kaki dan tangannya secara alami untuk tetap bergerak dan mengambang. Memang ngeri melihat si kecil mungil seperti Josie mengambang di atas air. Namun jika hal tersebut mengajarkan anak untuk mengelamatkan nyawanya saat genting, mengapa tidak? Dibutuhkan kesabaran dan keberanian dari orang tua untuk mengajarkan anak teknik ISR ini. Bagaimana dengan Anda? Apakah cukup berani mengajarkan si kecil teknik ISR? Ibu yang saat ini juga mengajak sengadak bermain sambil melakukan berbagai gerakan yoga yang cukup ekstrim. Dia adalah wanita asal New Jersey bernama Laura Kasperzak yang sudah 17 tahun berlatih yoga sehingga tak heran jika dia bisa melakukan banyak pose sulit dan ekstrim. Namun yang menarik perhatian publik adalah sang putri bungsu bernama Mini yang kerap ikut berpose diajak sang bunda. Meski masih berusia 17 tahun, namun Mini yang kerap melihat Laura melakukan pose-pose indah pun meminta agar dia diajari trik serupa. Setelah berhasil menguasai sejumlah pose, gadis kecil tersebut meminta ibunya mendokumentasikan kemampuan yoganya. Dan sejak tahun 2012, sang ibunda yang sudah berusia 36 tahun ini kerap mengunggah foto-foto kekompakan ia dan buah hatinya. Yang mengemaskan sedang bermain yoga di akun sosial media miliknya. Mirip dengan Kamali, Mini yang sudah berusia 4 tahun ini belajar banyak hal dari sang ibu. Menjelinkan misteri yang kuat dengan sang ibu, serta melatih kekuatan fisik, kelenturan tubuh, dan kecerdasan emosionalnya. Dan terakhir dari Indonesia adalah Nyoman Sakyarsi, seorang dokter hewan yang berhasil menarik perhatian khususnya di dunia maya lewat akun Instagram. Dia bukan seorang selebgram dengan tampilan foto nyentrik bergaya trendy dari ujung kepala hingga kaki. Namun galeri digital yang ia tawarkan cukup membuat orang banyak iri terhadapnya. Ibu satu orang anak ini punya cara unik untuk membuat buah hatinya tumbuh besar. Sejak umur 5 bulan, putra jagoannya bernama Max sudah asyik bermain-main di jalur pendakian. Setidaknya, 15 puncak gunung dan bukit sudah ditapaki bocah kecil itu bersama ibunya, termasuk puncak gunung Rinjani yang ia daki sebelum usianya genap 2 tahun. Ketika orang tua dan anak-anak memiliki kekuatan emosional yang baik, anak-anak akan tumbuh menjadi orang yang berkepribadian baik dengan sifat-sifat seperti penuh tanggung jawab, mudah beradaptasi, penuh kasih sayang, percaya diri, sehat jasmani, dan juga tumbuh mandiri. Sampai jumpa di video selanjutnya.